kunjungi web kami di alhamwammuslusi.com al-angwam mengenai ibadah dan juga hijrah itu tiga poin penting yang terkandung di dalam hadis yang tadi kita bacakan ada poin yang pertama di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk berda'wah ada anjuran mengajak manusia kepada hidayah sekalipun hukum asalnya da'wah itu dan bisa berubah menjadi farduain dalam kondisi-kondisi khusus tapi hukum asalnya fardu kifayah sebagaimana firman Allah Ta'ala dimana sisi pendalilannya hendaknya ada diantara kalian sekelompok umat jadi sekelompok umat yang menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran dan Allah sifati orang yang berda'wah sebagai orang-orang yang beruntung dengan keberuntungan yang besar ini yang pertama jadi di dalam hadis ada anjuran untuk berda'wah mengajak manusia kepada hidayah menjadi sebab orang lain mendapatkan petunjuk dari Allah s.w.t hadapan yang kedua hadapan yang kedua di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan berda'wah di jalan Allah keutamaan mengajak manusia kepada hidayah dan cukuplah sebagai bukti tentang kedudukan dan kemuliaan berda'wah adalah bahwa da'wah ini tugasnya siapa tugasnya orang-orang yang mulia orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tugasnya para nabi dan rasul dan tentunya tugasnya orang-orang yang mengikuti mereka dan Allah s.w.t berfirman وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِنَ صَالِحًا siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah enggak ada ucapan yang lebih baik dari itu enggak ada ucapan perkataan yang lebih baik selain daripada perkataan yang di dalamnya terdapat seruan kepada Allah dan seruan mengerjakan amal sahih dan hadis nabi s.w.t yang sering kita dengar وَاللَّهِ لَأَيَّهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَهِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرٍ نَعَمْ nabi mengawalnya dengan bersumpah menunjukkan besarnya keutamaan ini demi Allah لَأَيَّهْ دِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَهِدًا Allah memberi hidayah kepada satu orang saja melalui dakwahmu melalui perantaraanmu maka itu lebih baik خَيْرٌ لَكَ مِنْ هُمْرٍ نَعَمْ Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui perantaraanmu itu lebih baik dari untam merah maksudnya lebih baik dari dunia dan segala apa yang berada di atasnya ya karena dunia ini akan sirna sedangkan akhirat itu kekal abadi jelas ya naam ini adalah kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira